dimana yang perlu diperhatikan disini ada jarum-jarumnya disini ya ini biasanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa dengan saya tentunya di channel youtube kurnia diesel magelang menyapa baik sahabat pada hari ini hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 ini pada waktu ini siang menjelang sore ini berada di desa Jetes Keluran Rambayanak Kecamatan Mungkit baik sahabat ini ada traktor cakar baja yang biasa digunakan untuk dangir ya dangir tembako ini daerah sini sebentar lagi musim dangir nah ini katanya mempunyai kesulitan susah hidupnya ya kalau hidup itu tidak berkenaga baik mari kita cek kira-kira apa langkah apa yang perlu kita lakukan baik ini adalah kultifatornya kultifatornya sahabat dengan menggunakan bunda GX200 GX200 kemudian ini kultifator kuit cakar baja ini mempunyai keluhan katanya pertama hidupnya susah kedua kalau hidup itu tidak bertenaga nanti akan kita cek yaitu langkah pertama kita bersihkan kaburasi ini kita bersihkan kemudian kita cek pengapian businya termasuk jalur yang menuju saklar sini kemudian kita cek daripada kekencengan Vibel ya kalau nanti sudah hidup baik kita coba dulu sebelum kita service kita on posisi on kemudian kita gas disini tuas gasnya gas coba kita tarik ini kita hidupnya cuma sebentar baik kasusnya seperti itu jadi ini bisa hidup ya cuma hidupnya cuma sebentar tidak lama setelah itu mati mungkin seperti itu langkahnya kita bersihkan kaburasi dan kita cek businya baik akan saya bersihkan kaburasi ada pun cara membersihkan kaburasi tidak perlu saya sampaikan disini karena video sebelumnya sudah ada tentang GX 200 atau GX 160 sama caranya kurang lebih sama baik ini yang penting inti-intinya aja apa tadi yang menjadi permasalahannya kok sampai mempunyai kasus susah hidup baik itu aja saya potong dulu videonya nanti saya review kembali baik sahabat ini karburasi sudah kita copot ya ini sudah kita bongkar dimana yang perlu diperhatikan disini ada jarum-jarumnya disini ini biasanya buntu ini harus dibersihkan kemudian jet yang ini juga harus dibersihkan nah ini main jet ini ada lubang-lubang kecilnya ini biasanya ini buntu kotor sehingga menyebabkan bensin tidak lancar tentunya akan menghambat daripada bensin sehingga hidupnya tentunya akan tersendat kemudian jangan lupa disini ini ada lubang kecil disini biasanya ini buntu ini juga menyebabkan suaranya besar-kecil besar-kecil ya kalau ini harus berlubang atau tidak boleh buntu disini ini dipakai kawat kecil ya kawat yang seperti rambut ditusukkan disini letaknya ini ada disini sahabat nah letaknya ada disini di bawah baut setelan stasioner itu kalau bermasalah atau buntu biasanya suaranya besar-kecil besar-kecil baik kemudian ini businya sudah jelek ya kita ganti aja yang baru ya ini kita ganti pakai punya edenso ya sama aja ya yang penting jaraknya disini sama ukuran geraknya sama baik ini akan saya pasang-pasang kembali kemudian akan coba kita hidupkan lagi baik ini sudah diservis motor bensinnya ganti busi ganti oli kemudian karburasi sudah dibersihkan oli garden sudah oke kemarin katanya keluarnya tidak rosok terus masih coba mas mas tak coba ini mas ini 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 biasa ini aku ma orang awas semidak ini awas semidak ini baik ini kita coba dapat terima terima Hai Oke Oh 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 Arti Beri kake bapak Di kake Mas Mas Oh Oh Dautewe di jake Oh Kareki Di Madakir ini Konewis mentok ya Kakeining Haya kakeные Haya kakeные Kareki Virus Haya kake enduring 6 cute ini rumah oke sih ini langsung seret jadi menurah kadang itu kasih plastiknya rusak kadang menurah orang-orang dari ini kare ini sih terus ini mas kayaknya selesai ke dunia selesai ini tetap beton dosa jelas raro so selalu so nanti nunggung 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 wanita m permit posisi perairan mundur ngaju ngarabanku ya Loro selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat itu tadi adalah kultipator cakar baja dimana mempunyai kasus tidak rusuk kalau motor bensin itu biasanya umumnya perawatannya adalah ketika mau tidak dipakai itu biasanya posisi karburasi itu bensinnya terbuka sehingga ketika disimpan dalam waktu yang lama itu ada endapan di dalam karburasi sehingga menyebabkan buntu daripada saluran-saluran bensinnya tentunya dengan adanya endapan itu menyebabkan tidak lancar dan akhirnya hidupnya susah kalaupun mau hidup biasanya itu tidak bertenaga nah itu tadi sudah saya bersihkan kaburasinya kemudian businya kita ganti sekalian tadi sudah dicoba dan tenaganya sudah oke baik sahabat mudah-mudahan pengalaman kali ini tentang cakar baja yang berada di desa Jedis Rambayanak Ketamatan Mungkit mudah-mudahan berguna dan tentunya memberikan sebuah manfaat baik sahabat mungkin perjalanan kali ini saya cukupkan sekian dulu dan ikuti terus perjalanan selanjutnya di tempat servis-servis selanjutnya alat-alat pertanian yang lain mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menginspirasi baik seakhirnya akhirul kalam bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati penyakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati